2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Kasirin Jokowi Dodo resmi mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan pensiunan. Begitu pula kenaikan gaji tersebut juga berlaku untuk personil TNI dan Polri. Kenaikan gaji ini akan berlaku mulai tahun 2024 mendatang. Pengumuman itu disampaikan Jokowi dalam Nota Keuangan 2024 di Gedung DPR RI pada Rabu 16 Agustus 2023. Diumumkan bahwa gaji PNS akan naik sebesar 8 persen dan gaji pensiunan juga naik sebesar 12 persen. Dengan kenaikan penghasilan diharapkan ASN dan TNI serta Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Dengan kebijakan gaji PNS naik pula, Jokowi berharap agar reformasi birokrasi terus diperkuat sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan perintegritas. Penghasilan gaji PNS sendiri selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 15 tahun 2019. Dapat diartikan bahwa gaji pokok ASN belum mengalami kenaikan sejak 4 tahun lalu. Meski begitu, sejatinya penghasilan PNS sendiri tak hanya berasal dari gaji pokok. Di beberapa instansi pemerintah, komponen penghasilan terbesar PNS justru berasal dari tunjangan kinerja atau tukir.